Kampanye salah satu pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Pontianak berlangsung recu. Salah seorang diduga perusahaan diamankan pihak kepolisian lantaran membuat keonaran hingga memancing ketegangan dengan masa pendukung pasangan calon. Awalnya kampanye penyampaian visi dan misi dari salah satu pasangan calon berlangsung kondusif. Masa pendukung dengan tenang mendengarkan janji-janji manis calon wali kota dan calon wakil wali kota Pontianak untuk lima tahun ke depan. Namun pelaksanaan kampanye tiba-tiba ricu. Sekelompok orang tak dikenal membuat keonaran hingga memancing ketegangan dengan masa pendukung pasangan calon. Beruntung petugas keamanan dari Polresta Pontianak langsung bergerak cepat mengamankan masa penyusup. Pelaku dimasukkan ke dalam mobil patroli dan langsung digiring ke Mapolresta Pontianak. Kericuan ini adalah simulasi yang dilakukan Polresta Pontianak dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat tahapan pemilihan wali kota Pontianak berlangsung. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan simulasi gangguan kampanye tibmas pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS hingga pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Polresta Pontianak Kombespol AD Hariyadi mengatakan dalam pelaksanaan simulasi pihaknya melakukan berbagai pencegahan persiapan pengamanan. Mulai dari kesiapan personil hingga sarana dan kelas sarana yang dibutuhkan. Pelatihan sistem kota pada hari ini pertama kita mengecek kesiapan personil. Personil kita untuk nantinya siap untuk mengamankan semua tahapan pemilihan. Kita asumsikan hari ini situasi di kantor KPU ada punjuk rasa sehingga kita siap mengamankan kantor KPU menjaga ketua KPU beserta staff-staffnya para komisioner sehingga situasi bisa berjalan dengan aman dan terbit. Dari simulasi terlihat jumlah personil yang diturunkan masih mencukupi untuk melakukan pengamanan situasi zona hijau dan kuning. Namun jika situasi atau keadaan meningkat hingga zona merah, Polresta Pontianak akan meminta bantuan kekuatan dari Polda, Kalimantan Barat. Dari Pontianak, OUN Junior, Ainews, Melapokan.